Nah ya berarti sekarang ini kita masih ngulang, masih ngulang yang sebelumnya Kemarin kita sudah masuk ya, masuk materi minggu pertama Tetapi memang ada beberapa slide point yang belum saya sampaikan sengaja ya Biar nanti saya sampaikan hari ini Oke ini saya izin share screen Nanti kalau misalkan rekan-rekan videonya mau di offkan ketika menyampaikan materi gak apa-apa Biar nanti kuotanya lebih ngirit gitu Oh iya nanti jam 9, jam 9 kita kan sekarang kalau dari kementerian pendidikan dan riset itu setiap jam setengah 10 itu ada upacara ya Itu akan mulai per minggu ini Itu edaranya baru itu Jadi nanti ya kami dosen gitu dan tenaga pendidikan itu Ini akan saya teruskan, nah ini kemarin kita sudah ya bahas ini Ini sudah Oke ini sudah, enggak perlu saya Nah ini adalah, nah ini sekali lagi ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari di dalam satu semester ya Baik itu praktikum atau teori Nanti kita akan belajar tentang ini Dasar pemrograman hari ini Kemudian ada stadi kasus, si pedata, pemilihan, perulangan re dan fungsi Nah ini adalah terutama itu inilah Satu sampai tujuh ini standar ya Semua bahasa pemrograman, semua teknik pemrograman, algoritma Di dalam bahasa pemrograman tertentu pasti ini ada Itu jangan khawatir Ini pasti ada Artinya sekali lagi kalau misalkan rekan-rekan konsepnya sudah dapat Pondasinya sudah kokoh, otomatis Kalau misalkan nanti akan beralih ke bahasa pemrograman tertentu Akan mudah, karena bahasa pemrograman itu hanya tool Hanya perkakas, hanya alat yang digunakan untuk memudahkan kita Dalam membuat baris perintah yang akan dieksekusi oleh komputer Nah itu, yang paling penting adalah tujuh ini Ini adalah landasan atau fondasi Artinya ini harus kokoh Gitu Oke, yang mau ke toilet silahkan ya Kemudian, nah ini saya skip aja Ini saya skip Kita langsung masuk ke ini ya Masuk ke ini Ini kita masuk ke materi Sudah Nah ini Ini kemarin kita sudah Sudah Ini ya Tentang ini ya Tentang Apa itu Apa itu komputer gitu Ada yang masih ingat? Kita review sebentar Terkait Latar belakangnya Ya awalnya dari sini ya Kenapa ada dasar pemrograman Karena Ya tadi bahwa Kita Kalau misalnya kita mau berbicara dengan seseorang Ya kita harus menyesuaikan Frekuensinya ya Ibaratnya Misalkan Saya sekarang Apa berkomunikasi dengan Rekan-rekan Di kelas ini ya Nah ini kan Biar rekan-rekan Faham juga Apa yang kita Bicarakan Apa yang kita Diskusikan Frekuensinya harus sama Protokolnya Atau jalurnya harus sama Nah kalau Dengan komputer Gimana? Ya nggak bisa Kayak kita Apa Ngomong seperti sekarang ini Nggak bisa seperti itu Itu Ada yang Mau ini Mau Menyampaikan pendapat Terkait dengan Komputer itu apa sih Sebenarnya Resen dulu silahkan Ini review dari kemarin Sikril silahkan Oke Masa saja Tapi mengolah data Data kan ini banyak ya Tidak hanya beberapa angka Ya Ya Apa Audio Video Text Itu juga data Itu Oke Kemudian Nah kemarin Kita sudah belajar tentang Algoritma Algoritma ini Ya tadi Karena di dalam sebuah komputer Itu Ketika akan mengolah Dia itu membutuhkan Sesuatu Algoritma Atau logika ya Untuk mengolahnya Untuk mengolah datanya Datanya Sebelum dijadikan Sebuah informasi Nah disini Algoritma ini Dia Apa Ada dua kata kunci Di sana Yaitu tentang Sistematis dan logis Di nama sistematis Dia itu Urut ya Urut Artinya tidak loncat-loncat Teratur Satu kedua Dua ketiga Dan seterusnya Kemudian ada logis Logis disini Berarti masuk akal Tidak ambigu Ya Tidak ambigu Tidak menimbulkan Multi tafsir Kalau misalkan Saya Saya Kalau misalkan Ada sebuah Apa ya Ada sebuah pernyataan Satu Ditambah satu Kan dua Nah ketika saya menghitung Satu tambah satu Ya dua Kemudian rekan-rekan Menghitung Satu tambah satu Ya dua Artinya itu sudah Standar ya Seperti itu Jadi logis masuk akal Tidak 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 Multi tafsir Tidak Menimbulkan Interpretasi yang berbeda Antara individu Itu seperti itu Nah kemudian Nah Tadi ya Algoritma disini Ini nanti Biasanya kan digunakan Dalam bahasa Pemrograman Tertentu Untuk Menanamkan program Tersebut Agar Komputer bisa Mengeksekusi Atau menjalankan Perintah sesuai dengan Apa yang kita inginkan Nah ini kita butuh Algoritma Nah Instruksi ini Atau perintah-perintah ini Ya tentunya Ini akan Ya kita tahu ya Tujuannya Sebuah Algoritma kan itu Untuk menyelesaikan masalah Nah Algoritma ini Apa Agar komputer bisa Menyelesaikan sebuah masalah Kita ya harus Mengikuti protokol Atau frekuensinya Komputer Biar komputer itu Bisa menjalankan Langkah-langkah tersebut Langkah-langkah tersebut Dalam sebuah Algoritma Nah Langkah-langkahnya ini Algoritmanya ini Kita yang buat Dengan bantuan Atau perantara Tool Dalam hal ini Bahasa Pemrograman Nah ini ya Tadi ya Ada masalahnya Apa Masalahnya Di sini Masalahnya Kemudian ada Cara pemecahannya Gimana Kemudian solusinya Nah Yang Yang Masalah Yang akan kita selesaikan Kemudian pemecahannya Pemecahannya Kita Sudah ada Sudah tahu Gimana cara Pemecahkannya Tetapi Apa Agar Tidak selalu Manusia yang Memecahkan Dan biasanya Dia itu Berulang ya Kita kan Bosan Kalau misalnya Menjalankan Sesuatu yang Berulang Yang sering kita Lakukan kan Bosan ya Seperti itu ya Akan lebih baik Kalau misalkan Ini dilakukan Dilakukan Ya udah Komputer saja lah Ini Dia Masalahnya berulang Setiap hari Seperti itu Terus itu Itu tugas tersebut Akan lebih Baik lah Ya sudah Komputer saja Yang menjalankan Nah Nah Dalam pemecahannya Ini Kita butuh Sebuah Ini Butuh Sebuah Algoritma Butuh Sebuah Algoritma Algoritma Ini kita Buat dalam Sebuah Baris Kode Atau Perintah Perintah Atau Perintah Perintah Yang bisa Dimengerti Oleh Komputer Nah Tetapi Sekali lagi Pemecahannya Ini Ini yang Idenya Itu dari Ide pemecahannya Atau langkah-langkahnya Ini Yang buat Itu Kita Manusia Ya Yang buat Manusia Kemudian Dibuat Dalam Sebuah Algoritma Algoritma Langkah-langkahnya Dibuat Sebuah Algoritma Dan Didefinisikan Dikonversi Diubah Ke dalam Bentuk Baris Program Nah Baris Program Ini Atau Source Code Ini Tergantung Bahasa Pemprogramannya Apa yang Digunakan Kita harus Ngikut Sintak Atau Aturan Penulisan Programnya Nah Kalau Sudah Kalau Sudah Dalam Bentuk Sebuah Baris Program Kita Tidak Serta Merta Ketika Source Code Ini Sudah Jadi Tidak Bisa Langsung Bisa Dieksekusi Gitu Ya Kita Harus Compile Dulu Kita Harus Ubah Baris Code Ini Kedalam Sebuah Bahasa Mesin Sebuah Byte Code Yang Siap Untuk Dilakukan Eksekusi Langsung Bisa Dijalankan Sehingga Nanti Ketika Dikompile Nanti Akan Berubah Menjadi Executable Sebuah Code Yang Siap Dijalankan Klik Nanti Dia Jalan Dari Sini Nanti Dia Solusi Dari Permasalahan Tersebut Bisa Diselesaikan Nah Untuk Penilaian Algoritma Kemarin Kita Misalkan Kita Mau Ke Alun Alun Misalkan Kita Mau Menyelesaikan Masalah Itu Ya Ada Pepatah Mengatakan Banyak Jalan Menuju Roma Ya Nah Tetapi Mana Yang Paling Efisien Mana Yang Paling Cepat Mana Yang Paling Tidak Memakan Banyak Waktu Gitu Ya Nah Ini Dalam Penilaian Algoritma Juga Seperti Itu Nah Algoritma Yang Baik Seperti Apa Ya Yang Baik Dia Tidak Hanya Tujuannya Tersapai Atau Outputnya Sesuai Yang Diharapkan Atau Algoritma Tersebut Sudah Bisa Menyelesaikan Masalah Tetapi Kita Ya Perlu Menilai Perlu Mengukur Bahwa Algoritma Itu Efisien Atau Enggak Kalau Kaitannya Efisien Berarti Nanti Ada Kaitannya Dengan Waktu Yang Dibutuhkan Algoritma Tersebut Untuk Menyelesaikan Permasalahan Nah Berarti Semakin Pertama Waktu Ya Ini Nah Waktu Kemudian Di dalam Sebuah Komputer Itu Apa Namanya Dia Butuh Memori Ya Memori Ini Apa Sebuah Penyimpanan Yang Dia Untuk Melakukan Komputasi Biasanya Kalau Misalkan Data Itu Atau Misalkan Tadi Misalkan Ada Sebuah Masalah Ada Sebuah Masalah Kemudian Di dalam Komputer Ada Prosesor Ada Prosesor Nah Ini Prosesor Ini Tugasnya Ini Mengolah Nah Mengolah Nah Sebelum Sampai Sebelum Sampai Prosesor Dia Biasanya Masalah Ini Datanya Ini Disimpan Dulu Di Dalam Memori Itu Ya Tidak Langsung Di Nah Disimpan Di Dalam Memori Dulu Baru Nanti Dilakukan Pengolahan Di Dalam Prosesor Artinya Kalau Misalkan Apa Perintah Perintahnya Itu Dia Apa Boros Di Memori Ya Boros Di Masalah Itu Ya Kalau Bisa Ya Waktunya Cepat Efisien Memorinya Juga Konsumsinya Rendah Tidak Memboroskan Itu Itu Penilaian Algoritma Seperti Itu Nah Tadi Ya Ya Jelas Mungkin Masalahnya Sama Kemudian Cara Mensolusikan Itu Tentunya Akan Berbeda Tentunya Nanti Kita Akan Coba Yang Paling Efisien Yang Mana Nah Kemudian Untuk Ini Untuk Struktur Dasar Program Nah Kemarin Kita Sudah Sudah Belajar Ini Prinsipnya Ini Ada Ada Tiga Disini Ini Prinsip Ada Tiga Yang Pertama Itu Ada Sekuensial Sekuensial Itu Runtutan Atau Dia Iterasi Sama Saja Dia Iterasi Itu Maksudnya Ya Normal Ya Satu Kedua Dua Ketiga Ketiga Kemadan Seterusnya Ngurut Seperti Itu Ya Sama Seperti Algoritma Yang Seperti Ini Nah Langkah Satu Ngapain Dua Ngapain Itu Jelas Kayak Kita Misalkan Mau Memasak Ya Memasak Buat Nasi Goreng Misalkan Ya Yang Pertama Misalkan Hidupkan Kompor Dulu Kemudian Apa Letakkan Wajan Ditungku Kemudian Apa Minyaknya Gitu Nah Itu Urut Kemudian Untuk Pemilihan Nah Pemilihan Di sini Ini Artinya Dia itu Ada Opsi Lain Ada Pilihan Lain Ketika Akan Menjalankan Algoritma Ini Nah Pilihan Pilihan Ini Ya Tentunya Terjadi Ketika Ada Kondisi Kondisi Tertentu Misalkan Ketika 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 Rekan-rekan Belanja Ketika Rekan-rekan Belanja Misalkan Belanja Mau Beli tas Misalkan Mau beli tas Tas kan Merknya Banyak Kalau Misalkan Yang Suka Ketualangan Ada Aiger Ada 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 Dan Lain Segala Macemnya Nah Dua Brand-brand Tersebut kan Tentunya Harganya Beda Ada Yang Mahal Ada Yang Murah Nah Untuk Memilih Tadi Saya Beli Merk A Merk B Tentunya Kita Ada Ada Alasan Alasan Misalkan Ketika Budget Budgetnya Atau Dananya Memungkinkan Dan Orang Tersebut Tidak Bosenan Berarti Yang Beli Yang Agak Mahal Dan Dia Awet Gitu Ya Dan Awet Tapi Kalau Misalkan Ternyata Dia Bosenan Ya Tentunya Kalau Bosenan Biasanya Itu Sudah Ada Model Baru Lagi Beli Lagi Gitu Ya Walaupun Misalkan Brandnya Itu Tidak Terkenal Tapi Kan Modelnya Sudah Baru Gitu Nah Kondisi Kondisi Seperti Ini Maksudnya Pemilihan Misalkan Ketika Kita Yang Paling Gampang Ketika Misalkan Apa Berangkat Ke kampus Misalkan Kalau Misalkan Mendung Saya Tak Naik Grab Aja Grab Kart Misalkan Kalau Misalkan Apa Enggak Hujan Gitu Ya Udah Jalan Kaki Atau Naik Motor Misalkan Seperti Itu Pemilihan Seperti Itu Jadi Ada Kondisi Kondisi Tertentu Yang Dia Digunakan Untuk Mengambil Sebuah Keputusan Kemudian Perulangan Kalau perulangan Sesuai dengan Namanya Berarti Nanti Dia Akan Dijalankan Akan Dijalankan Lebih Dari Satu Kali Itu Akan Dijalankan Lebih Satu Kali Misalkan Ketika Kita Ini Ketika Yang Sering Dilakukan Misalkan Kita Menyetrika Ya Menyetrika Ya Baju Ya Banyak Ya Kan Ya Sama Ya Bajunya Ditaruh Di Alas Setrika Kemudian Nanti Dirapikan Menggunakan Setrika Setelah Itu Selesai Dilipat Itu Baju Yang pertama Selanjutnya Sama Diratakan Di Setrika Dilipat Nanti Ditata Diletakkan Kan Seperti Yang Berulang Ini Maksudnya Itu Perulangan Gitu Oke Ini Terkait Dengan Ini Terkait Dengan Kriteria Terkait Dengan Kriteria Algoritma Ini Ada Beberapa Kriteria Yang pertama Itu Dengan Input Tadi Pasti Ada Ini Input Ini Pasti Ada Input Gimana Caranya Kita Bisa Mengolah Sesuatu Kalau tidak Ada Input Pasti Ada Karena Input Ini Nantinya Akan Diolah Input Ini Datanya Yang Akan Diolah Gitu Nah Disini Inputnya Ini Bernilai 0 Kalau Nilainya 0 Ataupun Lebih Banyak Sebagai Sumber Berasal Dari Luar Program Karena Ini Yang Akan Diolah Nanti Ya Boleh 0 Boleh Tapi Harus Ada Input Kalau 0 Nanti Pasti Ada Output Apa Tapi Boleh Bernilai 0 Boleh Tapi Harus Ada Input Itu Harus Ada Gimana Caranya Kita Mau Mengolah Sesuatu Yang Diolah Itu Tidak Ada Seperti Itu Logikanya Nah Setelah Diolah Setelah Di Input Kemudian Diolah Kemudian Ya Biasanya Ini Ya Output Ini Biasanya Sebuah Solusi Atau Jalan Keluar Dari Permasalahan Tadi Nah Ini Biasanya Isinya Yaitu Suatu Kuantitas Atau Hasil Dari Apa Yang Telah Kita Olah Itu Oke Ada Definiteness Ya Hampir Mirip Ya Tadi Ya Bahwa Algoritma Ini Juga Harus Definiteness Artinya Ya Dia Itu Jelas Tidak Ambigo Apa Yang Ditafsirkan Seseorang Kalau Orang Lain Mentafsirkan Harus Sama Kan Tidak Ambigo Jadi Satu 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 Definiteness Kemudian Ada Definiteness Definiteness Itu Ada Batasnya Gitu Ya Ada Batasnya Artinya Batas Tertentu Nanti Apa Yang Kita Kerjakan Ya Selesai Gitu Ya Walaupun Dia Walaupun Dia Ngulang Terus Ya Walaupun Dia Ngulang Terus Misalkan Seperti Ini Misalkan Kita Menyetrika Ya Kita Menyetrika Itu Ya Kan Itu Nanti Terus Berulang Ya Kalau Nyetrika Itu Dia Berulang Sampai Kapan Resin Coba Ini Yang Menyetrika Sendiri Kalau Ketika Menyetrika Itu Sampai Kapan Berhentinya Alif Itu Selesai Sudah Habis Itu Tidak Menyetrika Lagi Di Waktu Itu Kalau Misalkan Sudah Halus Itu Atau Rapi Itu Sudah Selesai Biar Tidak Menyetrika Di Waktu Itu Jadi Selesainya Ketika Oke Bener Itu Maksudnya Ya Itu Artinya Ada Finite Ada Batasnya Itu Nah Sebuah Algoritmen Juga Harus Seperti Itu Tidak Boleh Apa Ya Kalau Bahasa Malang Itu Muyer Apa Ya Muyer Terus Itu Artinya Dia Lupin Terus Sampai Kapan Gak Tau Sampai Kapan Gitu Buat Program Gak Boleh Seperti Itu Biasanya Kan Tadi Kalau Membuat Program Itu Kan Dia Harus Iterasi Atau Ngurut Ya Ini 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 Step Satu Step Dua Step Tiga Empatnya Misalkan Selesai Di Sini Nah Kalau Di Langkah Empat Itu Nanti Infinit Dia Tidak Ada Batasnya Terus Muyer Terus Ibaratnya Terus Dijalankan Terus Tiga Empat Nanti Gimana Nanti Tidak Selesai Selesai Walaupun Dia Ada Iterasi Ada Berulangan Yang Terus Dilakukan Harus Ada Batasnya Sampai Kapan Contohnya Menteri Kata Dia Kalau Menyetrikas Walaupun Nanti Banyak Sekalin Nyetrikanya Bahasanya Sak Gunung Itu Satu Banyak Sekali Satu Bulan Tidak Diseterika Kan Banyak Keluarganya Banyak 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 Sehari Tidak Selesai Tapi Nanti Tetap Selesai Selama Gunungnya Sudah Habis Berarti Selesai Nyetrikanya Itu Algoritma Juga Harus Seperti Itu Selanjutnya Effectiveness Di sini Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Misalkan Kadang Ada Ketika kita Membuat Sebuah Algoritma Ada Perintah-perintah Yang tidak perlu Itu Dijalankan Yang tidak Penting Sebenarnya Kalau untuk Memperindah Boleh Tapi Kalau Yang tidak Perlu Tidak Usah Kebutuhannya Apa Ya Itu Aja Tapi Kalau Untuk Keindahan Itu Boleh Tapi Kalau Yang tidak Perlu Itu Tidak Usah Itu Effectiveness Ya Tadi Bahwa Sebuah Algoritma Kita Kan Yang Efektif Itu Nanti Kan Dia Dilihat Dari Waktunya Kemudian Konsumsi Memorinya Seperti Apa Sampai Sini Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Teruskan Lagi Rekam Kemudian Nah Ini contohnya Kemarin Contohnya Ada contoh Runtutan Runtutan Disini Ya Tidak Boleh Lompat Lompat Langkahnya Disini Sangat Jelas Ada 6 Langkah Yang Digunakan Untuk Memasak Nasi Untuk Masak Nasi Masalahnya Ada Memasak Nasi Goal Nya Atau Output Nya Atau Yang Diharapkan Ya Nasinya Masak Langsung Bisa Kita Konsumsi Nah Pola Seperti Ini Namanya Tadi Kan Ada Tiga Ada Runtut Ada Sekuensial Runtutan Pemilihan Perulangan Gitu Nah Kalau Ini Runtutan Langkah Satu Ini Tidak Boleh Ditukar Dengan Langkah Empat Gitu Misalkan Fatal Itu Nanti Itu Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Seperti Itu Nah Kemudian Dan Dan Seterusnya Ini Jelas Dari Satu Kedua Dua Ketiga Sampai Nanti Keenam Urut Dia Langkahnya Oke Ini Contoh Yang Runtutan Ada Yang Bisa Memberikan Contoh Yang Lain Yang Mau Mencoba Fungsi-fungsinya Ini Kan Ada Banyak Di Sini Fungsi-fungsinya Ini Akan Ada Banyak Nah Misalkan Pertama Itu Ada Apa Ada Pendaftaran Kemudian Ada Lagi KRS Kemudian Lagi Cetak KRS Itu Kan Itu Itu kan Bagian Sisi akademik Kalau Kita Ini Kan Masalah Yang Besar Ini Waduh Ini Banyak Sekali Modul Angkar Lebih Mudah Ya Sudah Yang Sistem-sistem Ini Dipecah Dulu Kecil-kecil Dipecah Misalkan Yang Ini Itu Dikerjakan Sama A Yang Satunya Lagi Untuk Yang B Ini Satu C Ini Contoh Sederhana Seperti Ini Sudah Komposional Thinking Yaitu Dekomposisi Gitu Oke Kita Itu Jam Kedua Seluruh Seluruh Jam Berapa Ya Jam Kedua Ini Saya Coba Lihat Dulu Jam 8 40 Ya Iya Kan Ya Oke Selamat Nanti Kita Break Dulu 10 Menit Lagi Berarti 8 40 Nah Kemudian Tadi Ketika Itu Tadi Yang Tadi Itu Adalah Dekomposisi Kemudian Selanjutnya Itu Ada Abstraksi Kita Kemudian Kesini Abstraksi Nah Dari Dari Tadi Kita Tadi Sudah Sudah Memetakan Oh Ini Nanti Kita Dekomposisi Ini Kita Apa Dari Yang Skalanya Besar Kita Pecah Pecah Masalahnya Sehingga Itu Sebenarnya Untuk Ini Untuk 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 Lebih Mempreteli Artinya Contohnya Gini Ini Harusnya Sering Dilakukan Apa Sering Dilakukan Sering Dilakukan Sama Rekan-rekan Ini Kalau Misalkan Kita di hari Minggu Di hari Minggu Kemudian Biasanya Kalau hari Minggu Aktifitasnya Yang normal Itu kan Bersih-bersih Misalkan Ada Ada Membersihkan Halaman Kemudian Ada Membersihkan Kamar Mandi Kemudian Ada Apalagi Yang Sering Intinya Itu Ada Beberapa Tugas Kerumah Tanggaan Yang Setiap Hari Tidak Kita Lakukan Tapi Tidak Apa-apa Kalau Dilakukan Itu Rajin Sekali Setiap Hari Mencuci Kamar Mandi Kelihatannya Itu Waduh Ini Berat Sekali Kalau Misalkan Seperti Itu Jadi Kayak Banyak Tetapi Kalau Sudah Kita Pecah Kita Nguras Kamar Mandi Dulu Misalkan Untuk Menyapu Halaman Kita Delegasikan Ke Adik Kita Misalkan Seperti Itu Itu Nanti Jadi Lebih Ringan Karena Sudah Dipecah Tadi Itu Berarti Kalau Yang Permasalahan Besarnya Ya Berarti Kegiatan Saya Di Hari Libur Misalkan Itu Kan Banyak Kegiatannya Nah Tapi Kita Tadi Dipecah Dekomposisi Artinya Dari Yang Kompleks Menjadi Bagian Yang Kecil Atau Dari Permasalahan Yang Besar Yang Banyak Tadi Yang Besar Nanti Kita Preteli Akan Kita Pecah Pecah Lagi Itu Dekomposisi Kemudian Ada Lagi Selanjutnya Itu Abstraksi Abstraksi Nah Abstraksi Disini Yang Tadi Saya Ini Katakan Bahwa Ada Di Algoritma Itu Ada Istilahnya Effectiveness Ya Kita Fokus Kepada Benarnya Pola Pola Seperti Ini Di Sebuah Teknik Komputer Atau Komputer Itu Biasanya Dia itu Meniru Kegiatan Manusia Meniru Pola Pikir Manusia Ya Contohnya Dekomposisi Jelas Dekomposisi Tadi kan Memocap Permasalahan Yang besar Menjadi Kecil Atau Menjadi Komplek Yang Sederhana Begitu Juga Dengan Abstraksi Contohnya Gini Yang Real Kadang Itu Orang Dia itu Kalau Mau Mengungkapkan Sesuatu Itu Muter Muter Dulu Dulu Bahasa Bahasi Dulu Muter Muter Dulu Tapi Ujung Ujungnya Misalkan Gini Misalkan Contohnya Gini Ini Nanti Sebenarnya Tujuannya Mau Apa Nanti Sudah Bisa Menebak Sendiri Dia itu Cerita Dulu Mas Mbak Ini Orang Tua Saya Sedang Sakit Kemudian Kebutuhan Finansial Saya Lagi Pilot Kemudian Anak Saya Itu Sekarang Itu Sudah Mau Bayar Semesteran Gitu Oke Kemudian Pertama Itu Yang Menyampaikan Kemudian Oh Mbak Mas Anda Itu Baik Sekali Loh Best Friend Saya Setiap Saya Datang Ke Anda Pasti Selalu Apa Apa Yang Saya Harapkan Terpenuhi Ujung Ujungnya Apa Boleh Saya Pinjem Uang Sekian 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 Nah Itu Sebenarnya Tidak Apa Tetapi Harus Muter Dulu Dia Cerita Dulu Anak Seperti Apa Kemudian Dia Permasalah Apa Kemudian Dia Harus Muji Dulu Kan Ada Yang Model Seperti Itu Nah Kalau Ini Ya Sudah Langsung Aja Sebaiknya Apa Sebaiknya Ngomong Aduh Ini Saya Sekarang Lagi Butuh Uang Bisa Enggak Misalkan Kita Saya Misalkan Dipenjem Sekian Kan Ya Ada Yang Seperti Itu Ada Yang Dia Ceplos Langsung Mengarah Ke Tune The Point Atau Dia Harus Muter Muter Dulu Gitu Mohon Izin Sebentar Saya Angkat Telepon Dulu Ya Mohon Izin Halo Assalamualaikum Pak Ya Halo Assalamualaikum Pak Kalau yang Saya Belum Belum Ngecek Pak Ya Yang Yang Itu Yang MS Project Yang Bulanan Karena Kalau Yang 29 Juta Itu Ya Itu Pak Nanti Satu Lason Kalau Misalkan Itu Nanti Di Instal Di Satu Komputer Nanti Kalau Pindah Lagi Kan Masalah Itu Masalah Makanya Kalau Ganti Ke BHC Terus Dewan Berapa Kira-kira Jadi Berapa Oh Perlu Dicek Dulu Pak Sebenarnya Sebenarnya Ini Enggak Pak Kalau Misalkan Kalau Misalkan Itu Enggak Harus Tool Yang Sejenis Atau Yang Semisalnya Gitu Tetapi Kalau Misalkan Anggarannya Masuk Masih Masuk Memungkinkan Enggak Pak Ya Iya Artinya Artinya Ya Gitu Kalau Yang Di Ini Kurang Fleksibel Menurut Saya Contohnya Si Pak Contohnya Gini Pak Misalkan 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 Pak Ini Misalkan Produknya Jira Jira Itu Banyak Sekali Produknya Ada Ada Yang Untuk Project Management Kemudian Ada Yang Untuk Software Development Itu Sudah Beda Itu Kan Kalau Misalkan Mau Dimasukkan Kedalam Komponen Itu Yang Menggantikan MS Project Sebenarnya Bisa Juga Kan Itu Sudah Sudah Beda Fungsinya Yang Yang Project Management Memang Untuk Terkait Dengan Pekerjaannya Kalau Untuk Software Development Terkait Dengan Source Code Repositorinya Kayak Gitu Karena Itu Kan Beda Kebutuhan Tapi Masuk Kedalam Skop Yang Sama Menurut Saya Ya Pak Ini Ya Kebetulan Saya Lagi Kelas Dari Pagi Nanti Mungkin Ini Pak Yawa Setelah Kelas Pak Ya Sama Yang Nantikan Nanti Ada Ini Ada Apa Ya Inialisasilah Buat Mahasiswa Yang Magang Nanti Kan Saya Juga Ini Apa Menyampaikan Beberapa Poin Gambaran Umum Dari Program Magang Yaitu Yang Di Teva Berarti Boleh Intinya Pak Ya Biar Gimana Pak Gimana Pak Kalau MS Project 10 Dolar Per User Per 9 Oh Oke Kalau Kalau yang Jira Itu 10 User 10 Ribu User Kalau Enggak Salah 10 Ribu User Itu 600 Yuan 1,3 Jutaan Atau Bulan Maksudnya Kan Kita Yang Mau Pak Itu Seberapa Nanti Kan Tentunya Lebih Yang Mana Oke 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 Yap Ya Pak Baik Yang Kebutuhan Tepat Saat Ini Kira Yang Mau Pak Seberapa Ya Pak Nopri Tepat Di Itu Ya Pak Ya Assalamualaikum Urung Yoke Salih Kan Radinya Pak Ngirit Head Listrik DC Itu Termasuk Program Saya Pasti Itu Pak Di Aktualisasi Disuruh Menuliskan Ini Ya Apa Kayak Enggak Sampaian Harus Sampaian Disini kan Di Aktualisasi Itu Ada Sebuah Program Misalkan Program Apa Yang Anda Gunakan Untuk Misalkan Memajukan Ya Program Yang Sederhana Apa Yang Digunakan Untuk Memajukan Institusi Anda Atau Departemen Anda Tidak Tulis Pulang Kantor Lampu Lampu Sama Ini Tak Matikan Hah Enggak Gur Dimatikan Pulang Kantor Dimatikan Kan Itu Yang Yang Kiranya Enggak Bermak Daspro Daspro Enggak Laku VUNE Didak Diperganu Per Apa Sini Per Enggak KB Oke Mohon Maaf Kita Inilah Lanjut Lagi Tadi Kita Sudah Di Dalam Citi Atau Komosional Tingging Ini Tadi Kita Sudah Sudah Tahu Ada AADP Disitu Kita Nah Yang Dekomisi Sudah Dari Permasalahan Yang Besar Di Pecah Ke Dalam Permasalahan Lebih Kecil Atau Dari Yang Kompleks Menjadi Lebih Sederhana Kemudian Untuk Yang Abstraksi Kita Fokus Di Yang Penting Saja Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Di Dunia Komputer Ini Konsep Itu Meng Kopi Atau Mengadopsi Dari Kehidupan Sekitar Sehari Hari Disini Pasti Ada Nilai 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 Kehidupan Yang Ada Contohnya Misalkan Kadang Kita Sering Ngurusi Orang Lain Tapi Kita Tidak Tahu Ini Di Dalam Diri Kita Sudah Benar Atau Belum Kan Itu Ngurusi Orang Lain Atau Apa Ibaratnya Kepo Kan Seperti Itu Sebenarnya Kurang Penting Seperti Itu Kita Fokus Ke Diri Kita Ini Abstraksi Juga Seperti Itu Kalau Ini Fokus Informasi Yang Penting Tadi Ketika Kita Membuat Sebuah Algoritma Kalau Ada Baris Perintah Atau Instruksi Yang Tidak Penting Tidak Usah Ditambahkan Itu Konsep Abstraksi Nah Nanti Ada Soal-soal Yang Seperti Ini Setelah Abstraksi Kemudian Nanti Ada Namanya Pattern Atau Pola 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 Ini Ini Juga Sebenarnya Sudah Kita Lakukan Kemarin Pas Masuk Disini Ada Jenis Soal Matematika Yang Tentang Deret Enggak Ada Yang Ingat Ada Soal Tentang Deret Enggak Kemarin Ada Deretan Angka Kemudian Setelah Itu Disuruh Menebak Angka Selanjutnya Itu Angka Berapa Ada Enggak Kemarin Ada Ya Ya Oke Itu Salah Satu Contoh Soal Citi Caranya Gimana Menyelesaikan Tersebut Kita Harus Mencari Polanya Pattern Bentuk Yang Sama Biasanya Seperti Itu Kita Cari Dulu Polanya Seperti Apa Ternyata Polanya Seperti Ini Berarti Titik Ini Nilainya Sekian Gitu Nah Itu Itu Adalah Pola Atau Kalau Di Kehidupan Itu Misalkan Ya Biar Lebih Mengenai Kita Tarik Analogikan Ke Kehidupan Misalkan Misalkan Ada yang Ngasih Contoh Mungkin Yang Di Kehidupan Sehari-hari Kaitannya Dengan Pola Ini Contohnya Gini Yang Paling Gampang Hukum Pasar Mengatakan Kalau Misalkan Barangnya Itu Banyak Barangnya Banyak Permintaannya Banyak Atau Demainnya Banyak Barang Tersebut Nanti Harganya Murah Murah Hukum Pasar Memang Seperti Itu Kalau Misalkan Barangnya Tersedia Banyak Nanti Dia Akan Murah Contohnya Misalkan Handphone Dulu Handphone Mahal Yang Misalkan Baru Keluar Handphone Itu Mahal Tapi Setelah Ada Varian Varian Yang Lain Yang Sejenis Dari Pabrik Yang Lain Itu Nanti Akan Drop Harganya Gitu Dan Sebaliknya Kalau Misalkan Dia Demainnya Itu Barangnya Itu Yang Tersedia Sedikit Itu Akan Mahal Gitu Nah Itu Kan Bisa Menjadi Pola Terus Polanya Gimana Polanya Gimana Polanya Misalkan Misalkan Seorang Petani Apa Mereka Kan Ya Apa Mata Penjaharian Petani Kemudian Ini Ya Enggak Hanya Petani Semua Misalkan Kalau Yang Petani Itu Kalau Dia Musim Agak Penghujan Tanaman Seperti Hasil Pertanian Cabai Itu Biasanya Itu Mahal Itu Mahal Tahu Kenapa Kira-kira Tahu Kenapa Ya Pertama Itu Kemudian Susah Karena Kalau Masih Penghujan Itu Apa Bisa Busuk Bisa Banyak Penyakit Nah Berarti Kalau Seperti Itu Kan Ketahuan Polanya Ini Kan Ketahuan Polanya Ya Ya Berarti Kalau Seperti Itu Kalau Pas Musim Hujan Itu Kita Kalau Bisa Jangan Nanem Tanaman Yang Sejenis Terus Jangan Nanem Cabai Terus Kayak Gitu Itu Kan Sederhananya Seperti Itu Artinya Ya Mungkin Dikombinasikan Dalam Satu Lahan Itu Dikombinasikan Jangan Hanya Cabai Jangan Hanya Memang Memang Yang Memang Dia Ketika Permintaannya Perpintaannya Banyak Di musim Ini Di bulan Ini Itu Nanti Kita Tanem Dengan Estimasi Ketika Sekarang Bulan Apa Selanjutnya Ini Nanti Dia Akan Sudah Panen Harusnya Harganya Naik Gitu Nah Itu Pattern Seperti Polat Seperti Itu Artinya Kita Menyelesaikan Masalah Masalahnya Apa Kalau Tadi Kaitannya Dengan Pertanian Atau Perkebunan Berarti Kaitannya Dengan Apa Ya Harga Barangnya Gitu Tetapi Kalau Nanti Dengan Kaitannya Dengan Masalah Kan Banyak Kalau Tadi Misalkan Ketika Rekan Menyelesaikan Permasalahan Deret Hitung Gitu Tadi Ada Deret Angka Kemudian Nanti Disuruh Melengkapi Angka Yang Masih Kosong Itu Berapa Gitu Nah Kemudian Yang Selanjutnya Yang Terakhir Itu Adalah Algoritma Nah Kalau Ini Jelas Algoritma Ini Kita Itu Membuat Sebuah Langkah Langkahnya Gitu Langkah Langkahnya Dari Permasalahan Ya Ada Permasalahan Contohnya Tadi Ada Teman Anda Permasalahan Ingin Mencuci Baju Menggunakan Mesin Cuci Menggunakan Mesin Cuci Apa Ya Ini Untuk Permasalahan Ini Sebuah Permasalahan Ya Ini Empat Empat Kunci Ini Boleh Diterapkan Boleh Diterapkan Contohnya Misalkan Misalkan Saya Misalkan Apa Dekomposisi Misalkan Jadi Permasalahan Yang Besar Menjadi Yang Kecil Misalkan Kita Ingin Mencuci Sebuah Baju Menggunakan Mesin Cuci Kemudian Proses Dekomposisinya Nah Di Dalam Di Dalam Apa Di Dalam Kita Mau Mencuci Baju Itu Kan Disitu Bajunya Sangat Banyak Jenisnya Ada Dia Yang Luntur Ada Yang Enggak Ada Yang Dia Bahannya Soft Atau Yang Bahannya Lembut Ada Yang Dia Bahannya Keras Harusnya Kan Itu Perlakunya Berbeda Biar Nanti Kainnya Tidak Rusak Ya Enggak Rekan Rekan Sempat Berpikir Enggak Kalau Baju Kalau Menggunakan Mesin Cuci Itu Malah Enggak Awet Pernah Berpikiran Seperti Itu Enggak Merasa Enggak Atau Jangan Berikan Merasa Enggak Merasa Ya Apalagi Yang Artinya Enggak Awet Banyak Jenisnya Enggak Awet Seperti Apa Berarti Itu kan Masalah Juga Itu Ya Enggak Masalah Berarti Nah Nanti Pertama Kaitannya Mesin Cuci Tadi Yang Mencuci Dengan Menggunakan Mesin Cuci Nah Kemudian Permasalahnya Seperti Apa Tadi Itu kan Permasalah yang Besar Kita Pecah Misalkan Kita Pisahkan Baju Yang Luntur Kemudian Kita Pisahkan Atau Didahulukan Baju Yang Luntur Atau Baju Yang Bahannya Keras Atau Lunah Kita Kita Pisahkan Itu kan Dipecah Dulu Memecah Memisahkan Ini Dekomposisi Sebenarnya Ini Mungkin Sering Kita Lakukan Hanya Mungkin Istilahnya Yang Belum Kita Tahu Nah Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Nanti Yang Ini Kita Kita Terapkan Di Dasar Pemrograman Oke Itu Dekomposisi Ada Ada Yang Memberi Contoh Yang Lain Terkait Dekomposisi Ya Coba Resin dulu Biar saya Tahu Namanya Ini Haikal Permasalahnya Apa Berarti Permasalahnya Apa Di Dekomposisi